Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Acara inti di RAA Rodho Pusaka Negara hari ini yakni Wisuda yang ke-9 Purnasiswa RAA Rodho Pusaka Negara Tahun Ajaran 2023-2024 Marilah kita sama-sama sambut para peserta calon Wisudawan dan Wisudawati RAA Rodho Pusaka Negara Dari barisan depan Barisan belakang Satu Adinda Syakila Sari Andriansa Putri dari Ayah Ade Andri Suganda dan Ibu Widya Sari Dengan tempat tanggal lahir Subang 2. Alamat Desa Musa Karato 2. Adinda Sabila Putri dari pasangan Ayah Joko Ibu 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 Tempat tanggal lahir Subang 14 September 2017 Dengan alamat Desa Musa Karato 3. Ananda Abiza Faras Raufa Putra dan ayah Aset Maulana dan Ibu Delia Apriyani Tempat tanggal lahir Subang 5 Maret tahun 2018 Dengan alamat Desa Musa Karato Kecamatan Musa Karato 4. Adinda Inna Khofatin Putri dari pasangan Ayah Charmo dan Ibu Nadro Tempat tanggal lahir Subang 14 Oktober 2017 Dengan alamat Desa Musa Karato Kecamatan Musa Karato 5. Adinda Naura Nurhafiza Rinjani Putri dari Ibu Dian Permata Sari Tempat tanggal lahir Subang 10 November tahun 2016 Dengan alamat Desa Musa Karato Kecamatan Musa Karato Barisan yang depan 1. Ananda Fatir Febriansyah Putra dari pasangan Ayah Dede Abdul Gawad dan Ibu Dita Azrielia Tempat tanggal lahir Subang 16 Februari tahun 2017 Dengan alamat Desa Musa Karato Kecamatan Musa Karato Selanjutnya Adinda Cantika Putri dari pasangan Ayah Asrul Jailani dan Ibu Siti Aisyah Tempat tanggal lahir Subang 4 Juni tahun 2017 Dengan alamat Desa Musa Karato Disusuri dengan Adinda Aida Salma Putri dari pasangan Ayah Wijoyono dan Ibu Kutsian Tempat tanggal lahir Subang 21 Agustus tahun 2018 Alamat Desa Musa Karato Kecamatan Musa Karato Selanjutnya Ananda Faiz Nur Alam Putra dari pasangan Ayah Dursilah dan Ibu Sari Tempat tanggal lahir Subang Tempat tanggal lahir Subang 21 Agustus tahun 2018 Dengan alamat Desa Musa Karato Kecamatan Musa Karato Peserta yang terakhir Ditutup oleh Ananda Fero Bastian Putra tercinta dari pasangan Ayah Sobirin dan Ibu Komaria Tempat tanggal lahir Subang 7 Mei tahun 2017 Dengan alamat Desa Musa Karato Kecamatan Musa Karato Peserta negara Subang Inilah dia Para peserta calon Wisudawan dan Wisudawati R.A. Aradho Peserta negara Kabupaten Subang Acara ini akan dipimpin langsung oleh Ibu Ketua Yayasan Dan Ibu Bapak Kepala Sekolah Sebelumnya Mari sama-sama kita dengarkan Pembacaan Ikra Rui Sudah Silahkan untuk Ananda Fatir Memposisikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh R.A.A. Aradho R.A. Aradho Pusaka Negara R.A. Aradho Pusaka Negara Demi baktiku kepada Dan cintaku kepada Al-Quran Suci Kami berikrar R.A. Aradho 1. Rajin sholat sepanjang hayat 2. Tak lupa mengaji setiap hari Berbakti kepada ayah Berbakti kepada ayah dan bunda Berbakti kepada ayah dan bunda R.A. Aradho 4. Taat dan hormat kepada guru 5. Menonton ilmu tiada jemuk 6. Sayang teman tak punya lawan Selayang teman tak punya lawan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aduh Allahumma Allahumma Aduh Allahumma Allahumma Awas Ajar duduknya Allah Eh diam Mohon maaf ada kesalahan teknis para hadirin Selanjutnya Selanjutnya Acara yang ditunggu-tunggu Yakni prosesi wisuda Yang akan dipimpin langsung Ibu Ketua Yayasan R.A. Aradho Pusaka Negara dan Bapak Kepala Sekorah R.A. Aradho Pusaka Negara Dipersilahkan Mohon untuk mundur sayang Satu langkah ke belakang Mundur satu langkah Mudur dulu Ayo mundur Satu langkah ke belakang Silahkan untuk Sebelah timur Ibu Yayasan dan Bapak Kepala Sekolah yang dihormati Parel berdiri sayang Mulai dari barisan yang pertama Ananda Fatir Febriansyah Salim dulu Salim ke Ibu Ketua Yayasan Lanjut kesini sayang Disusul selanjutnya Disusul selanjutnya Cantika kesini Kesini dulu Sebelah sini Putri kesini sayang Salma kesini sayang Ya barisan yang belakang boleh maju Barisan belakang boleh maju Fatir geser 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 Sakila tunggu disini Geser ayo geser Habisan Al-Fatir Oh Amin Al-Fatir Aboah Tidak Gopala Di Aboah Silahkan Fatir ke depan Barisan lagi kayak seperti tadi Ya barisan depan Fatir Cantika, Silviana Putri Salma Barisan ke depan Maju Faiz Nah barisan ke belakang geser Ayo geser terus-terus Abizar geser Abizar geser Kesana Terus-terus-terus kesana Ya nyusul Sakira Dipersilakan untuk duduk kembali Silahkan sayang untuk duduk Duduk dulu Duduk dulu Boleh kasih semangat Tepuk tangan untuk Wisudawan dan wisudawati Yang telah sak di hari ini Yakni angkatan ke sembilan Di RAA Rodha Pusaka Negara Untuk selanjutnya Ada Moedah Hasanah Dari beliau Al-Mukarrama Ketua Yayasan Ar-Rawdha Pusaka Negara Sekaligus diberikan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Yang saya hormati Kepada Kepala Sekolah Yayasan Ar-Rawdha Rawdhatul Adfal Pusaka Negara Yang saya hormati Kepada seluruh Dewan Guru Yang saya hormati Pada para wali santri Dan santriwati Yang saya hormati Hadirin Hadirat yang dimuliakan oleh Allah Sebelum Acara wisuda ini Selesai Terlebih dahulu Kita bersama-sama Memanggatkan Puji dan syukur Kehadirat Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Pada Hari ini Kita bersama-sama Menyaksikan Imtihan Atau hasil evaluasi Belajar Putra-putri Yayasan Ar-Rawdha Atau Ir-Arawdhatul Adfal Mudah-mudahan Allah jadikan Anak yang soleh Dan soleh Manfaat Ilmunya Dunia Akhirat Amin ya Allah Ya Rabbal Alamin Salawat Beserta salam Mudah-mudahan Allah curahkan Kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad S.A.W Yang selalu Kita harapkan Syabaatnya Kelakyaumil Mahsyar Amin ya Allah Ya Rabbal Alamin Saya tidak akan Menyampaikan Penjang lebar Tapi hanya Mengingatkan Kepada Para Wali Santri Ibu-ibu semua Bapak-bapak Putra-putri Bapak Belajar Tidak Sampai disini Ada Kelanjutannya Sebagaimana Tadi yang saya Sampaikan Yaitu Taman Pendidikan Al-Quran Dan Madrasah Dinia Di Ayasan Ar-Rodoh Pusaka Negara Mudah-mudahan Sekali lagi Dengan adanya Lebih-lebih Pembedikan disini Kadang-kadang Orang itu Tidak ngerti Ibu RA itu Apa RA itu Se Level Dengan TK Kalau RA itu Dibawa Naungan Kementerian Agama Kalau TA Paku Dan lain sebagainya Itu dibawa Dignas Ya Itu sama Tujuannya Tujuannya sama Jadi sekali lagi Saya atas nama Ketua Yayasan Ar-Rodoh Pusaka Negara Minta doanya Kepada Ibu-ibu semua Dengan lembaga Yang kita bersama-sama Adakan Dengan lembaga Yang kita bersama-sama Programnya Setiap hari Ya Program ini Dilaksanakan Sekali lagi Untuk ke depan Mudah-mudahan Lebih Semarak Dan Lebih Manfaat Maslahatnya Ya Bu Terutama Mudah-mudahan Putra-putri Ibu semua Ya Namanya juga Anak-anak Kalau umuran segini Bu Tidak ada tuntutan Harus bisa baca Saya sudah sampaikan Ya Silahkan aja Sepertinya Ya pokoknya Bermain Ya Tapi Alhamdulillah Sudah ada nilainya Yaitu Berani Ya Bu Ya Usoli Sudah pada hafal Semua Dan insyaallah Nanti kelatan Jutanya Bak Daduhur Ngajinya Setelah ini Setelah Kegiatan TK ini Selesai Untuk Kedepannya itu Ada Kegiatan Program Taman Pendidikan Al-Qur Al-Qur'an Dan Insyaallah Bak Daduhur Pun Ada Acara Kenaikan Kelas Ya Ibu Hataman Juz'ama Dan Al-Qur'an Sekali lagi Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Al-Qur'an Wa'ala Kun Liniatin Salihah Al-Fatiha A'udhu Billahi Minas Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-A'udhu Al-Ham Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah